Al-Fatihah Setiap kita Pasti punya cara pandang Dan cara pandang kita Pasti berbeda Sebagai dalam sebuah kaedah Setiap kepala Pasti punya pendapat Kita lihat bagaimana Ketika DPR itu sedang Bermusyawarah Para Duta kita Di DPR Dewan perwakilan rakyat Perwakilan kita Mereka disana Berkumpul dari semua Provinsi Dari semua Tempat yang ada Di Indonesia ini Mereka memiliki Berbeda-beda pendapat Persepsi yang berbeda Dan Mereka bersatu disana Untuk apa? Untuk kepentingan NKRI kita Bagaimana sebuah kebijakan Bagaimana sebuah keputusan Bagaimana sebuah masalah Itu bisa diselesaikan Nah Teman-temanku yang diramata Allah Subhanahu wa ta'ala Kehidupan kita juga sama Kehidupan kita ini Tergantung daripada Persepsi Atau cara pandang kita Dari sisi mana Kita memandang Hidup kita ini Mungkin Oh Cuman Sebatas Pas saja Untuk makan dan minum Untuk kontrak Untuk Membeli pakaian saja Ada orang yang memandang Seperti itu Tapi dalam Kondisi seperti itu Ada orang yang bahagia Ada orang yang sengsara Kita lihat bagaimana Contoh dulu Para sahabat Mereka itu Tidak kaya Ada sebagian yang kaya Ada yang sebagian yang miskin Tapi Cara pandang mereka Didrive Di install Oleh Keimanan Dari Rasulullah S.A.W Keimanan yang Ditasper dari Seorang Rasul Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Yang bersumber dari Al-Quran Maka mereka Menyikapi hidup ini Pendari siapapun Ketika dia kaya Ketika dia miskin Ketika dia Sedang dimudahkan Ketika sedang mendapat ujian Mereka memikirkan Segala sesuatu yang Di luar nalar Atau di luar kebiasaan Mereka menjadikan itu Sebagai sesuatu yang Mereka nikmati Mereka tidak Mengeluh Mereka tidak Apa namanya Seuzon Mereka tidak Membabi buta Mereka nikmati itu semua Tapi kita lihat hari ini Bagaimana Sahabat kita Atau tetangga kita Atau netizen-netizen Diberita bagaimana Seorang ketika dia Dikarniai ujian Cobaan Ia justru bahkan Bunuh diri Ujung-ujungnya Kenapa Tidak tahan dengan Kondisi yang Allah kasih Karena sejatinya Kepahitan Kesengsaraan Kemiskinan Atau kekurangan Itu adalah ujian Yang hanya Sesaat Tidak lama Tidak lama Sebagaimana dunia ini Tidak lama Tidak lama Sebentar Masih terukur Kalau kata Rasul Usia kita ini Tidak lebih dari 60 atau 70 tahun Rata-rata Usia kita Umatnya Nabi Cuma 60 atau 70 tahun Kalau lebih Itu bonus Kalau kurang Ya Memang umat kita Seperti itu Beda dengan Umat Jaman-jaman Nabi Sebelumnya Panjang Bahkan Di jaman Nabi Numu Itu sampai 950 tahun Itu Nabi Numu 950 Hampir seribu Dan itu Ya suka-suka Allah lah Kasih Usia ya Karena Allah yang punya Dunia ini Allah yang punya surga Allah pula yang punya neraka Bukan kita Kita cuma jalanin doang Kita cuma jalanin Apa yang Allah perintahkan Allah nyiptain kita Sebagaimana dalam Surah Al-Quran Tidaklah aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Tujuan utama kita Diciptakan disini Di dunia Teman-teman Buat ibadah Bukan buat Nyari harta Bukan buat Apa namanya Baik Banyak-banyakan istri Bukan Tapi untuk ibadah Di antara ibadahnya apa Ya sholat Sedekah Menikah Baik yang menikahnya Satu Dua Tiga Itu bagian ibadah Karena gak ada Larangan dalam agama Gak boleh Nikah Lebih dari sekali Gak ada Justru Dalam Al-Quran Boleh Maksimalnya Empat Gitu kan Karena Ada yang Gak mengikuti sunnah Sampai sembilan Istrinya Itu gak Ngikutin aturan Ya itu gak boleh Sembilan Bahkan lebih dari itu Nah ini Sesuatu hal yang Sejatinya Ada tuntunannya Kita ini Produk Allah Melalui kedua orang tua kita Bapak kita Ibu kita Yang sejatinya Kita harus mengikuti Aturan yang Allah Ciptakan Yang Allah Buat Teman-temanku Yang namanya Sejatinya Allah pengen Kita ini bahagia Jelas Allah pengen Kita ini bahagia Makanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim Yang mau pengasih Lagi mau penyayang Gak pernah Allah itu benci Dengan kita Ketika kita Maksudnya Bukan benci Langsung Nur Allah pasti benci Allah pasti benci Murka Ketika kita Melakukan Maksiat Ketika kita Menduali Menduakan Allah Ketika kita Beribadah Bukan karena Allah Ketika kita Melakukan sesuatu Cusurkan orang lain Allah benci Tapi Allah Maha Penyabar Allah tidak akan Langsung mengazam Seseorang ketika Dia tidak Taat kepada Allah Tapi Allah akan Azab Ya ketika Sudah berjumpa Dengannya Inilah Kemaharohman Rahimah Allah Allah tidak Seperti kita Kalau kita Jelas ada sahabat Ngenyek kita Ngebully kita Mempitnah kita Kita langsung Bereaksi Apa Langsung Melabrak Gak pake lama Gak perlu Nunggu nanti Langsung Dilabrak Sebagaimana Kalau hari ini Kita lihat berita Bagaimana Ketika Selidik demi selidik Pasangan Ternyata kayaknya Selingkuh Langsung Dilabrak Labrak Tempatnya Karena memang Kalau gak Dilabrak Mungkin Tanti tak Mengeles Takut Punya Alasan Dan sebagainya Dan itu juga Menjadikan Alasan Para polisi Para negara Ketika Menangkap Seseorang Maka Ia harus Ada buktinya Dan bukti itu Harus Autentik Tidak Bisa Tanpa bukti Kita gak mungkin Melaporkan Seseorang Kepada polisi Kalau gak ada bukti Karena polisi Pasti meminta bukti Nah teman-teman Yang di Ramatullah Subhanallah Hari ini Kasusnya begitu Main labrak Labrak aja Langsung Di TKP Langsung Dilihat Langsung Di eksekusi Tapi beda dengan Allah Allah akan Menantik Allah akan Memberikan Kesempatan Kalau mungkin hari ini Kita maksiat Allah berharap Besok kita Menjadi lebih baik Besok Mengurangi maksiat Besoknya lagi Mengurangi itu Dan tentu Harapannya Allah akan Melihat hambanya Ketika nanti Di akhir ayatnya Karena Kita ada Ajalnya Kita gak lama Yang masih muda Belum tentu Panjang usianya Yang sudah tua Belum tentu Dekat ajalnya Karena Ajal Tidak melihat Usia Ajal Tidak melihat Kondisi kita Sebagai mana kemarin Saya ceritakan Tetangga Masih muda Anaknya baru dua Pertanya baru satu Sedang jalan Allah ambil Jatuh Selesai Panggil Benar Allah Janjinya Gak pernah Kersalahi Kata Allah Setiap umat itu Ada ajalnya Kalau udah datang Ajalnya Gak bisa diakhirkan Ataupun dimanjukan Sebelum Walaupun sedikit Jelas Nah kita gak tahu Tidak ada satu orang Manusia Yang tahu kapan ajalnya Kecuali Rasulullah S.A.W Beliau memang dibimbing Oleh Malaikat Jibil Sampai ketika Meninggal Ditawarkan Masih mau Lanjut di dunia Lahir Rasulullah Atau mau Selesai Ketemu Allah Jawabannya Luar biasa Rasulullah Rindu dengan Allah Sehingga Beliau memilih Untuk kembali Karena udah selesai Ketika surat Al An-Nasr Iraja An-Nasr Itu turun Para sahabat Sudah tahu Ibnu Abbas Sudah tahu Ini tandanya Rasulullah akan kembali Mereka tahu Oh Da'wah ini udah selesai Udah dimenangkan oleh Apaan Al-Muslimin Berarti kalau udah ditutup Da'wah ini Jelas Rasulullah Sebagai utusan Allah Akan kembali Kepada Allah Dan mereka Masya Allah Ini ilmu yang Allah berikan Kepada mereka Teman-teman Hanya tahu Oh ini Ini turun Ibn Abbas Tahu Oh ini selesai Ini akhirnya Rasulullah akan kembali Dan Masya Allah Itu benar Bukan cuman Apa nanya Asumsi Karena mereka Berlandeskan ilmu Nah teman-teman Kembali lagi Kepada Materi kita hari ini Bahwa Kebahagiaan itu Hanya cara panah Itu kata Habibuna Cara pandang doang Kalau kita memandang Segala sesuatu Dari sisi yang jelek Dari Apa namanya Memandang Dari Pandang Dari tempat yang Oh itu jelek Maka segala sesuatunya Akan jelek Tapi kalau kita pandang Dari sisi positifnya Maka insya Allah Segala apapun Yang terjadi Kepada kita Terutama keburukan Ketidakenakan Kemiskinan Kemelaratan Itu akan menjadi kebahagiaan Kenapa? Karena kita Yakin kepada Allah Allah tidak akan Pernah memberikan Sesuatu kepada kita Melainkan itu Yang terbaik Karena banyak orang berdoa Ya Allah Minta ini Minta itu Kebahagiaan semuanya Tapi Allah tahu Apa yang kita butuhkan Allah tidak memberikan itu Boleh jadi Kalau diberikan kita Kekayaan Kita sombong Seperti Korun Kalau boleh jadi Kalau kita dikasih Kekuasaan Kita akan seperti Ifira'un Boleh jadi Kalau kita dikasihkan Apa yang kita inginkan Kita justru menjadi Hamba yang Durhaka kepada Allah Dan menjadi Songong Sombong Dan seterusnya Nah mudah-mudahan Teman-teman Ya Teman-teman Yang di Alhamdulillah Subhanallah Mari kita perbaiki Cara pandang kita Apapun yang Allah berikan Pasti yang terbaik Tinggal bagaimana Kita memandang Menyikapi itu semua Yang tentunya Mudah-mudahan Kita termasuk Hamba-hamba Yang Allah bimbing terus Allah tuntun kita Agar senantiasa Bersih dalam berpikir Kemudian Khusnuzan Kepenal Dalam setiap apapun Sehingga itulah Yang akan memhadirkan Kebahagiaan Dan dalam hidup kita Barakallahu'alaikum Kurang-kurangnya Menyaman dimaafkan Salam Akal sehat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi